Semarang Breakfast Briefing with Nadia Inspirasi Digital Investasi Terima kasih Hai Halo Pak Nadia, Assalamualaikum Baik-baik-baik, Pak Indi apa kabar? Baik-baik Luar biasa Ini baru pertama kali masuk ya? Eh udah, udah Lihat nih, untuk Semarang semua nih Ini ya, Semarang luar biasa loh penghargaannya Dari KPK, dari Marek Tapi Pak Indi ini ya, lo profile banget ya? Banyak orang yang gak tau prestasinya Semarang loh Padahal Semarang udah hebat bener Award-nya banyak Cuma bonus aja Kendra Priyadi, atas prestasi pendukung rekor Oh joget bareng yang kemarin Iya, kemarin ada Rp50.000 Makasih Pak Indi, udah boleh, saya jadi enak nih Gimana Mbak? Aku ada dapat tugas apa nih? Pernyapun tugas apa? Kita pengen Orang tuh yang hidup tuh perlu briefing ya Pak Iya Dan banyak juga orang perlu tahu tentang Semarang Iya Kota makin maju itu ibaratnya gini loh Kalau Kota sepeda itu Dia kalau menjelang akhir di finish Dia pasti akan nge print tuh Nah, yang kita lihat Banyak orang khususnya kami ya Di media itu melihat dalam 3-4 tahun terakhir tuh Semarang bener-bener digenjot gitu loh Bener ya Pak? Bener ya? Taman-taman kota dibangun Kemudian kota lama juga dinaik over gitu Nah ini semua kan berarti Semakin memperkuat fasilitas perekonomian dan bisnis kota Semarang Iya tapi mestinya itu bukan sebagai sebuah program sprint kami loh Mbak Oh iya? Sudah kewajiban membangun Oh Jadi ini belum sprint Nanti ada waktunya Malah ada nanti? Iya Wah luar biasa Jadi mungkin di dalam kesempatan yang baik ini Pak Kita semua ingin mengetahui Visinya Pak Hendy sebagai wali kota untuk Semarang ke depan Belum mana dia belum tahu Ya ampun kira yang udah tahu Udah sering ketemu kan? Jelasin lagi dong Pak Iya 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 Kalau visi kita yang tercantum di dalam RPJMD kami adalah Bagaimana wujudkan Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang hebat Sehingga masyarakatnya jadi semakin sejahtera Itu visi secara tetelak Tapi kurang lebihnya adalah hari ini kita ada di sebuah wilayah pesisir Ya kalau dulu sebelum kemerdekaan Semarang terkenal sebagai wilayah dengan pengembangan ekonomi Jadi di agriculture Agri culture Sampai ada orang terkenal namanya Poetiumhuam Ah iya Itu kan orang terkaya di Asia Itu dari Semarang Karena bisnisnya bisnis di agro Pasca kemerdekaan sampai tahun 2000an lah Semarang itu mengembangkan ekonomi di wilayah manufacture Jadi industri Kenapa industri mungkin pertimbangan analisa kami adalah Waktu itu butuh lapangan pekerjaan yang banyak Iya kan Hingga menyerah tenaga kerja banyak Tapi kawasan industri yang ada di Semarang ini juga harus dibatasi Kalau enggak dampaknya juga banyak Jalanya cepat rusak karena dilewatin truk gede gede kan Kemudian dampak lingkungannya Kemudian lagi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan masyarakat sekitar Karena kebisingan-kebisingan dan lainnya Tapi yang utama ternyata industri itu Atau manufacture itu Pemiliknya hanya satu Yaitu Pemiliknya satu Yang lain pekerjaan Maka saya rasa Setelah tahun 2000an Sebelum saya ada pemimpin zaman dulu Mereka sudah meng-grade yang namanya Kota perdagangan dan jasa Dan saya setuju melanjutkan Lanjutkan Ya Kita lanjutkan Fokusnya perdagangan dan jasa ini adalah Melayani kebutuhan perniagaan Dari semua sisi Fokusnya di periode kami adalah sektor parisata Kenapa parisata? Kuenya lebih merata Punya modal gede Dia bisa menciptakan Perkrutmen tenaga kerja Punya modal menengah gitu Kayak Mbak Nadia Bikin restoran yang keren-keren Bikin hotel kelas budget Nah kemudian Kayak kami Modalnya kecil Bikin souvenir-suminir Bikin handigraf Warung Semuanya untuk menunjang sektor parisata Jadi kuenya lebih merata Saya rasa Saya rasa pengembangan Semarang hari ini Dan insya Allah Periode yang akan datang kita teruskan Oh asik Periode yang akan datang Itu visinya ya Kota perdagangan dan jasa Kedepan sudah ada di dalam bayangannya Pak Hendy Itu sebagai wali kota Nanti Semarang akan menjadi seperti ini Makanya dari sekarang sudah dirintis terus ya Pak Ya Masih banyak hal yang akan dilakukan lagi berarti Pasti Kita tidak bisa menafikan bahwa hari ini Yang namanya teknologi informasi berkembang besar Masyarakatnya yang menggunakan media sosial juga semakin banyak Kebutuhan terkait internet juga semakin tinggi Maka sebenarnya penerapan Smart City adalah sebuah keharusan Keren Khusus Smart City kita bahas nanti Makan dulu dong Pak Eh, breakfast dulu Terus Dimana Pak Biasa kalau pagi begini kemana Oh saya langsung berdiri ada Iya, iya, iya Mau kemana? Mau lihat cantor Ruangan kerjanya Pulangan ini kita lihat ya Ya ini ruang Pak Jid, kalau ada kamu kayak Pak Najjar masuk, ini ruangan staffnya ini teman-teman gue, aku punya salah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dua, masih muda-muda mungkin ada yang belum tau ya gimana kantornya wali kota Semarang ini ada Mas Yedri, Mas Kodron, yang panggutnya saldo ini kayaknya paru nih ini ruang kerja tuh silahkan masuk ini ruang kerjanya Pak Yendi simple aja banyakan di sini atau di luar kalau kerja? banyakan di luar banyakan di luar kan? jarang duduk di sini kan? ini harus juga dihidupin karena tanda tahan-tahan itu harus selesai oh ya tanda tahan di sini? setiap hari tanda tahan harus selesai kalau enggak kasihan teman-teman pasti jadi menghambat pelayanan yang lain Pak silahkan duduk oke terima kasih Pak oh ini kantor, sederhana ya kantornya wali kota ya padahal Semarang kotanya hebat tapi Pak Yendi memang orangnya sederhana, low profit kita lihat ya ada ini kayaknya si cakwe lebaran sebetulnya sebagai wali kota punya visi yang luar biasa buat Semarang sebagai kota perdagangan dan jasad sampai sekarang ternyata yang kita maksud tadi yang saya bilang tadi sprint lari cepat di belum ini emang itu adalah kegiatan yang dilakukan kita akan bicara lagi tentang Semarang masih banyak hal yang perlu kita gali tentang Semarang bersama Pak Yendi tapi di episode berikutnya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dalam Semarang Breakfast Briefing with Nadia Halo Mbak Nadia lu gak apa-apa udah ketawa ya Allah justru itu kita harus mengingatkan secara dini karena Semarang masih punya modal untuk itu untuk mengatasi itu oh ya keren makanya aku gak pidas Jakarta hahaha karena itu penting itu penting luar Semarang ini sudah mulai ada endorsement yang menarik tentang Semarang kita udang jauh-jauh dari Semarang hahaha ya kan sudah membawa nama Semarang iya Smart Investment for Smart You 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 Terima kasih telah menonton